Pemilu 5 tahun sekali, ya kali mau musuhan sama keluarga gara-gara beda pilihan? Belum lagi yang tadinya temenan berubah jadi lawan gara-gara kemakan hoax politik. Siapa coba yang pernah ngalamin? Gimana ya biar pemilu kali ini tetap damai? Kita bahas. Kasus musuhan sama temen gara-gara beda pilihan kayaknya agak rilet nih sama sebagian orang. Padahal Maya, emang boleh sengedukung itu sampai musuhan? Seperti yang kita tahu, Pilpres bakal berlangsung Februari 2024 nanti. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang udah ngedaftar ada tiga nih. Pak Anis Caimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran. Ambiencenya juga mulai kerasa nih mulai sekarang. Yang ini dukung ini, yang itu dukung itu, yang ini berubah jadi dukung itu, juga ada. Ya wajar lah ya, namanya juga negara demokrasi. Yang penting gimana kitanya? Mau kebawa perasaan atau enggak? Apalagi kalau kita lihat data pemiliknya, ternyata kebanyakan itu dari anak muda kayak kita. Sebanyak 56,4% loh isinya pemilih muda, yang artinya udah ngelebihin setengah dari total daftar pemilih tetap atau DPT. Udah pasti nih, perebutan suara pemilih dari kalangan generasi Z dan milenial gak bisa dihindarin. Sayangnya nih, banyak banget serangan hoax yang gak bisa dihindarin, yang dipakai untuk mempengaruhi para pemilih ini. Soalnya gak dipungkiri, hoax kini bahkan jadi bagian dari politik dan gak bisa dipisahkan. Ini kata staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidak Hukum, Henry Subiakto ya. Kecenderungan ini katanya gak hanya terjadi di Indonesia aja, tapi di banyak negara di dunia. Trendnya relatif sama, yaitu menggunakan hoax secara sengaja untuk memprovokasi mayoritas. Kalau di Amerika, yang diprovokasi melalui hoax adalah masyarakat kulit putih. Kalau di Brazil, kelompok masyarakat katolik yang jadi sasaran. Sementara di Indonesia, hoax digunakan untuk mempengaruhi suara mayoritas, baik agama maupun etnis tertentu. Yang jauh lebih ditakutin lagi, setiap jelam pemilu itu tuh hoaxnya keterlaluan hingga memicu perpecahan. Di Amerika misalnya, pada pemilihan presiden 2020 adanya disinformasi di media sosial, bahwa pemilu curang berujung memicu penyerangan terhadap gedung kapitol pada 6 Januari 2020. Sama kayak di Indonesia, masih inget gak pada Pilpres 2019 yang lalu? Disinformasi di media sosial bahwa salah satu capres curang juga memantik unjuk rasa di gedung badan pengawas pemilu atau bawah selu yang kemudian berubah menjadi kekerasan. Duh, serem banget gak sih? Mana penemuan konten-konten hoax dalam satu tahun terakhir ini masih terbilang banyak. Kalau kita lihat data, Kementerian Kominfo menemukan total sembaran 526 konten hoax pemilu di media sosial selama perode pemilu kali ini. Bahkan, hoax terkait pemilu ini meningkat 10 kali lipat dibanding tahun lalu. Jumlah terbanyaknya ditemuin di Facebook nih, sebanyak 455 konten. Kalau kita lihat pemilu 2019 yang lalu gak beda jauh. Padahal kan aturan nyebar hoax udah ada ya kan? Lewat undang-undang ITE, kalau sampai menyebarkan informasi bohong, terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Tapi ya, masih ada aja yang berani nyebar hoax ya. Tapi-tapi, emang seberapa mudah sih masyarakat kita bisa termakan hoax? Nah, sebenarnya masyarakat Indonesia atau kita bilang netizen gitu ya, itu gak payah-payah amat kok. Kemampuannya dalam bermedia sosial akhir-akhir ini udah semakin lombaik. Kalau kita lihat data, Indeks Literasi Digital Indonesia di 2022 kemarin kembali mengalami peningkatan. Itu tergambar dalam Survei Status Literasi Digital Indonesia 2022 yang dilakukan Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kata data Insight Center. Kalau pas tahun 2020 Indonesia hanya memperoleh skor 3,46 poin, tahun 2021 naik menjadi 3,49 poin. Nah, di tahun 2022 berhasil naik lagi menjadi 3,54 poin. Skor itu menunjukkan kalau literasi digital masyarakat Indonesia ternyata berada di kategori sedang. Yang pasti kalau pemilih mayoritasnya itu dari anak muda, terus ponselnya juga udah makin pinter. Ya kali masih kemakan hoax? Padahal kalau kita lihat sejarah juga kan, kita udah ngelewatin 4 kali masa pemilu demokratis kan? Ya kali gak dewasan juga? Yuk bareng Indonesia baik, bikin Indonesia jadi lebih baik. Sub indo by broth3rmax